Halo guys, jadi di video kali ini gue akan memainkan game yang judulnya itu Dungeon Hunter V atau 6 gitu kan Jadi sekarang game ini tuh udah rilis di Playstore, cuman sayangnya untuk rilisnya kali ini tuh baru ada di server EU sama server NA guys Jadi untuk kalian yang pengen main, kalian itu harus menggunakan VPN dari negara-negara di Nord Amerika atau di Europe ya Disini untuk servernya itu udah banyak sih ya Nah seperti yang kalian lihat udah banyak banget servernya Nah itu dia, disini gue bakalan main yang di server EU aja kayaknya Tapi cara ngubahnya gimana coy Oke, untuk bahasanya disini udah mendukung bahasa Inggris ya Dan juga beberapa bahasa di Eropa lainnya Oke disini gue bakalan langsung lihat aja kayak gimana gameplay gamenya ya Langsung aja kita start Nah disini gue udah masuk guys ke pemilihan karakternya ya Dan kalau kalian lihat disini tuh kita bisa milih total 6 karakter kalau gue gak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke bener Dan ini tuh ada Upture seperti pertama Kita skip aja untuk animasinya Kemudian ada Warrior Next ada Assassin Terus yang ketiga ada Magi Ini ada Bond Sister Dan yang terakhir itu masih coming soon ternyata ya Jadi belum kebuka gitu guys Yang terakhir Dan kalau kalian perhatikan Jadi setiap job itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Yang pertama itu kayak ada di bagian Bond Sister ini tuh lebih ke arah Dex Kalau ini tuh lebih ke arah Attack dan juga Survival Kalau gue mungkin bakalan prefer ke Assassin kali ya Oke gue bakalan coba pilih Assassin dulu Dan ini tuh bersifat Gender Lock ya Jadi kalian tuh gak bisa pilih gendernya Oke disini gue bakalan bikin Nick DGID dan langsung kita mulai aja Oke disini gue udah masuk ke dalam gamenya ya Dan ini tuh ada sedikit dialog Kalau kalian perhatikan dan kalian simak dialognya Itu suara voice-nya mirip Diablo gak sih Oke langsung aja gue mulai gamenya Disini tuh gue mainnya di emulator ya Dari segi gameplay ini tuh mirip Diablo banget sih Cuman kayak lebih simple gitu guys grafiknya ya Daripada Diablo Kalau Diablo kan kerasa banget Darknya ya Oke udah level 3 sekarang gue Ini gue pilih Job Assassin tapi kok senjatanya Double ini ya Oke itu dia skillnya Dan ini tuh ada boss Gak ada kita sikat Oke ini buka skill kedua gue sekarang Langsung kita pake aja Oh itu tuh skill area ya Wih skillnya lama banget dong Ini gue ngasal aja ya Oke dan ternyata ada CPBP nya juga ternyata ya Tadi gue gak sadar sama sekali coy Dan gue mendapatkan beberapa armor Oh Tampilan krater kita bakalan berubah kah Kalau misalnya kita ganti armor Dan ini tuh ada boss lagi dong Kita hajarin kalau gitu Dan ini ada skill baru lagi Oh ini buat ngedodge ya Dan ini ada skill ketiga gue Gameplay dan juga nuansanya Ini Diablo banget sih Mungkin bisa dibilang kayak Diablo versi lawas ya Shiro Star ini enak banget sih Cuman sayangnya ini tuh action RPG ya Bukan game MMORPG Dan kebuka lagi skill yang keempat sekarang Oh ini ultimate nya kah sekarang Oke kayaknya itu ultimate ya Dan kita bakalan dikasih mount kah Oke Kayaknya disini gue udah sampe disini ya Dan Oh Kita bisa ketemu player lain kah Oh Ini udah kayak Diablo Immortal banget ya Tadi gue kirain kita tuh kayak main solo gitu guys Wah keren banget sih ini Tapi gue gak tau guys apakah player ini itu player beneran Atau emang cuman bot doang ya Oke keren sih dan untuk kalian yang nanya ke gue Disini tuh kita udah bisa auto ya Untuk questnya itu full auto Cuman untuk battle nya tadi gue Rasain itu masih manual sih Dan sejauh ini gue juga gak ngeliat fitur auto di Battle nya Tapi kayaknya ini udah bisa sih Oh untuk questnya juga kita Oh untuk battle nya masih manual ya Sekarang level gue baru level 6 Ini gue kontrolnya susah banget sih kalo main di emulator Kita dapat chest Kita ambil dulu Dikasih apa kira-kira Oh gue dikasih armor Kita equip Oh iya dong Jadi kalo misalnya kita Pasang equipment Itu tampilan karakter kita juga bakalan berubah guys Keren sih Oke disini gue bakalan lanjut lagi Oh soul gue gak cukup ya Seriusan ini enak banget sih game nya Gue kontrolnya pake moss aja Kalo kalian sadar lah guys Kalo misalnya kalian pernah main game Diablo Immortal Itu pastinya kalian bakalan tau ya Kalo job yang sedang gue gunain ini tuh Mirip job yang ada di Diablo Immortal ya Mirip banget guys Seriusan Oke gue bakalan fokus dulu ke battle nya Tinggal dikit lagi Oke udah keler Dan BP gue sekarang udah dimaka Dan gue mendapatkan equipment baru Tier 1 dong Kita gunakan Oke Sumpah ini keren banget sih Kalo misalnya game-game yang bisa ganti-ganti Tampilan karena armor gini tuh Jarang banget guys Di mobile ya Kita ikuti lagi tutorialnya Kita ikuti lagi tutorialnya Recommended deployment Apaan tuh Oh Bisa partner juga kah Wah Gila sih Jadi sekarang kita bisa mengatur Jadi sekarang kita bisa ngatur kayak partner gitu guys Oke Untuk battle nya disini masih manual Oh Jadi untuk skill ultimate Partner kita bisa kita keluarin manual coy Jadi bukan dia yang ngatur sendiri ya Disini gue ngatur jarak aja Damage monsternya lumayan sakit coy Oke tinggal setengah lagi Oke Nginder Alah Masih kena aja dong Kita spam skillnya Alah Dia Ultimate nya meleset dong Oke udah kelar Dan gue dapet Wih lumayan banyak ya Ininya Dropannya Kita ikutin lagi questnya Wih udah 15k aja dong Nah disini kita juga dikasih Yang namanya Kayak 7 Daily login gitu guys Jadi kita bakalan dikasih Kayak scroll begini Kemudian ada Diamond Kita claim dulu Lumayan Jadi untuk hari ketiga Sama hari ketujuh Kita bakalan dikasih Karakter SSR ya Oke menarik sih Jadi kita kayak bisa Pakai partner gitu Dan gue penasaran guys Kira-kira partner yang bisa Kita gunakan itu Berapa orang ya Kita Claim-claim dulu Ikutin dulu tutorialnya Ini ada skill Oh Ada skill tree nya juga dong Berarti disini kita bisa Ubah-ubah skill berarti ya Oke Kita Claim-claim dulu Dan ini tuh ada Spin-spin Kayak begini Ini event kah Kayaknya senjata gue Makin keren dong Oh itu senjata Secondary ya Bentar guys Gue cek dulu Wah iya dong Jadi disini kita juga bisa Menggunakan dua senjata Berarti ya Ya tergantung jobnya juga sih Kalau kata gue Oke gue bakalan masuk lagi Ke challenge kedua Dan kalau kalian lihat Jadi Di formasinya ini tuh Ada total Empat slot ya Termasuk karakter kita Jadi mungkin Kalau pendapat gue Mungkin kita bisa Menggunakan empat karakter guys Ya kira-kira seperti itu sih Oke kita lanjut lagi Sumpah ini Untuk konsepnya mirip Diablo banget sih Cuman lebih kompleks gitu guys Jadi kayak versi Diablo Tapi ada tambahan fiturnya ya Masih ada kah dia Wah masih ada yang hidup dong Dia mengejar siapa tuh Oke Dan ini ada bossnya sekarang Langsung kita sikat Nggak sih Dikit lagi Gue bisa pake ultimate Kayaknya Kita keluarin Wah langsung Tinggal setengah dong Darah dia Sayangnya disini tuh Nggak ada fitur buat Dungeon bareng orang gitu ya Tapi gue nggak tau juga sih Apa gue yang belum kebuka Atau emang Nggak ada fitur kayak gitu cuy Oke gue dapet armor barusan Kita coba gunakan Masih belum berubah ya Kita ikutin lagi questnya Berarti ini tuh game MMORPG kah Atau mungkin game action RPG Tapi bisa Ketemu player gitu guys Di kotanya gitu ya Karena memang ada beberapa Game action RPG juga Yang kita tuh bisa ketemu player lain Cuman tapi di Kayak di kotanya doang guys Sedangkan kalau di dungeon Dan juga yang lain-lainnya Itu kita harus solo ya Oke ini ada Oh namanya Lieutenant gitu ya Jadi partner kita tuh Namanya Lieutenant guys Gue penasaran sama fitur gachanya sih Kalau ada ya Nggak ada gachanya kah Oke ada first top up sekarang Jadi kalau misalnya kalian top up Itu kalian bakalan dikasih Karakter Lieutenant SSR Kemudian juga Senjata bintang 2 Tier 3 Untuk hari keduanya Kalian dikasih beginian ya Untuk harganya Cuman sekitar 30 ribuan sih Kalau kata gue Mungkin 35 ribu Oke Gue lanjut lagi Mungkin ini gameplay terakhir gue Untuk kelarin ini ya Oke langsung kita gas Kita ultimate langsung aja Pastinya bakalan enak banget Ya kumbu-kumbunya Kalau misalnya bisa pakai Partner-partner gitu guys Inder dulu Ultimate gue udah kelar Langsung kita keluarin aja Ini worth it parah sih guys Seriusan Oke udah kelar Disini gue bakalan coba Ikutin dulu questnya Mana tau kita kebuka fitur Gacha gitu kan Gue skip-skip aja Untuk questnya Oh jadi kita disuruh buat Masuk ke dalam dungeon lagi dong Yaudah guys Mungkin sampai disini dulu aja Untuk gameplay game kita kali ini ya Dan seperti biasa Untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.